Kita lanjut soal nomor 5, kalau pengantar berbentuk lingkaran dengan jari-jari, diketahui R sama dengan, nah jari-jari itu kita lambangkan dengan A sama dengan 6 cm, terus terdiri atas 200 lillitan, N sama dengan 200 lillitan. Jika pengantar tersebut dialiri arus I sama dengan 18 Amper, tentukan besar induksi di sumbu lingkaran yang berjarak 8 cm dari pusat, berarti itu R-nya 8 cm. Nah kalau kita gambar beginilah ya bentuknya kira-kira, jadi ini sudut teta, ini 8 cm, ini 8 cm yang bagian sini, ini R kan, ini A sama dengan 6 cm. Nah yang ditanya itu, berarti kan ini kita gunakan rumus sin nih, sin itu kan rumusnya sin demi, demi, depan miring, berarti kalau sudutnya ini, depannya berarti A ya, berarti 6 per miringnya 8, atau kita sederhanakan 3 per 4. Nah, berarti rumusnya kan B, Bp sama dengan mu 0, mu 0, I, itu ada N-nya ya seharusnya, sin pangkat 3 kan, sin pangkat 3 berarti jadinya sin kita kan 3 per 4, pangkat 3, eh, atau kita buat aja ya, rumusnya dulu, sin, sin teta ya, sin, sin alfa, nah sin alfa, pangkat 3, per 2 kali A. Nah, sin itu kan demi, atau kita buat disini dulu, demi, depan miring, depannya apa, depannya A per miringnya adalah, oh ya, miringnya ini kok R, miringnya tuh ini nak, kalau ini 8, ini 6, berarti miringnya kan kita cari pakai Pitagoras nih, berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan, ini nanti dapatnya adalah 10 ya, berarti miring, nah, berarti A per, apa ya kita misalkan nih, ini, oh bukan, sorry, ini nggak R ya, ini 8 aja, berarti ini kita misalkan dengan R, kalau sesuai gambar itu ya, berarti R-nya adalah, miringnya R. Nah, berarti A-nya itu kan 6, per 10, dibagi 2, 3, dibagi 2, 5, 3 per 5, nah, kalau kita masukkan ke sini kan, mu 0, I, kali N, sin itu kan, A per R, pangkat 3, per 2 kali A, berarti, kita ganti, mu 0 itu kan, 4P, kali 10, min 7, ya kan, kali I, kali I, 18, kali N-nya 100, kali A, A-nya itu adalah, 3 sin alpanya, 3 per 5, dikuadratkan, per A2, kali A-nya adalah, 6 cm, berarti jadikan pemeter 6 kali 10, min 2, Berarti, 2 kali 6 kali 10, min 2, nah, oke, jadi ini kita corat, ini sisa 2, ya kan, terus, Terus, ini habis, ini sisa min 5, terus, ini corat, ini sisa 3, nah, berarti ini kan tinggal adalah, 2 kali 3, kali 100, berarti 300, kali 10, min 5, nah, ini kan, 2 kali 3, 6, 6 kali, eh, 2 kali, eh, 6 lah nak, 2 kali, oh ya, 6 ya, 2 kali 3, 6, 6 kali 100, 600, 600 kali, eh, 600 kali 10, min 5, ini kan, kalau dikuadrat, ini dipangkatkan 3, ya Allah, pangkat 3 ya, bukan pangkat 2 nih, nah, jadi harus teliti kita mengerjain soalnya, berarti ini 27 per, eh, 5 kali 5 kali 5, itu kan, 125, nah, ya, ya, 5 kali 5 kali 5, 125, nah, kalau kita bagi, 600 dibagi 125, itu adalah, eh, ini corat, dapat 4,8, berarti nanti 4,8 kali 10, min 5, kali 27, berarti, kali 27, sama dengan 129, 9,6 kali 10, min 5, eh, Tesla, oh ya, V-nya tinggal ya, ini ada V ya, ada V, berarti ada V di sini, oke, jadi jawabannya adalah 129,6 V kali 10, min 5, nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar ya, eh, ya, sambil belajar, sambil dicek juga angkanya ya, идat yang tinggal ya, eh, nah balik soalnya, kan, kalau nikma ona, Terima kasih.